yo what's up guys apa kabarnya semoga selalu sehat sehat dan rezekinya melimpa ya amin sebuah kekuatan yang bisa menyebukkan penyakit serta kebal terhadap serangan apapun siapa yang tidak menginginkannya tapi kalau ada konsekuensinya harus dipikir ulang lagi inilah yang terjadi pada film The Unhealer yang akan mimin ceritakan yuk tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita let's go ke filmnya film diawali dengan menampilkan seorang pendeta bernama fluger yang pergi ke sebuah kuburan untuk mendapatkan kekuatan dengan menggali kuburan itu lalu petir menyambar sehingga fluger pun terbanting mengenai mobil namun anehnya ia tak merasakan kesakitan karena ia sudah mendapatkan kekuatan yang ia inginkan dari kuburan tersebut scene lalu berpindah menampilkan seorang remaja bernama Kelly yang pergi ke supermarket untuk berbelanja ia kemudian bertemu dengan Dominic dan juga Sarah setelah saling menyapa Kelly pun keluar lalu memakan makanannya namun yang ia makan bukanlah isinya melainkan kertas kemasan tak lama kemudian datanglah sekelompok remaja yaitu Nelson, Tony, Brett dan juga Reed sekelompok remaja itu menggaguh Kelly dengan menamainya sebagai bocah sampah lalu datanglah Dominic dan juga Sarah mereka menugur Nelson dan kawan-kawan agar tidak mengganggu Kelly namun tindakan sekelompok remaja itu malah semakin keterlaluan dengan memasukkan Kelly ke tong sampah Tony memegang kaki Kelly dan Reed merekam perbuatan temannya Dominic datang membela Kelly namun tak dihiraukan lalu pemilik minimarket memarahi mereka sehingga para remaja itu pergi meninggalkan Kelly setelah semua orang pergi, Kelly mengganti bajunya lalu pergi ke sekolah sesampainya di sekolah, locker milik Kelly ditulis dengan tulisan bocah sampah Kelly pun membuka lockernya lalu memakan ujung pensil orang-orang menatapnya dengan tatapan mengejek karena ternyata rekaman video tadi sudah tersebar di media sosial Kelly kemudian pergi dan tanpa sengaja mengenai Tucker sepulang sekolah Kelly bertemu ibunya yang bernama Bernice Kelly membantu Bernice membawa belanjaannya lalu memakan kertas yang ada di sana di sisi lain terdapat Dominic yang sedang membicarakan tentang Kelly pada ibunya ibu Dominic menganggap Kelly sebagai remaja aneh pemakan kertas dan benda-benda lainnya Dominic kecewa pada ibunya yang melabeli Kelly sebagai remaja aneh sama seperti para pembuli yang selama ini mengganggu Kelly scene lalu berpindah menampilkan seorang pria bernama Red Elk yang sedang melakukan semacam ritual di kuburan di sisi lain terdapat Kelly yang terbaring lemah karena masalah gangguan makanan dokter kebingungan mengapa Kelly memakan sampah ia menyarankan Bernice untuk membawa Kelly menemui dokter lainnya setiap kali Bernice memanggil dokter yang menangani penyakit Kelly mereka bertindak hal yang sama tak satupun dokter yang datang mampu menyebukan kebiasaan Kelly mengkonsumsi sampah di sisi lain terdapat Fluger yang menawarkan kesembuhan pada orang sakit seorang wanita tua meminta Fluger untuk menyebukan penyakitnya Fluger pun meminta wanita itu untuk memberikan uang terlebih dahulu lalu barulah Fluger berdoa agar penyakit wanita itu disembukan ajaibnya penyakit wanita itu benar-benar disembukan dan ia tidak lagi kesakitan kejadian itu tak luput dari perhatian Bernice dan juga Red Elk pada sore harinya Bernice meminta bantuan Fluger untuk menyebukan anaknya Fluger tentunya bersedia lalu Bernice pun pergi ke mobilnya setelah itu datanglah Red Elk mengampiri Fluger Red Elk ingin menghilangkan kekuatan Fluger karena ia menganggap kekuatan itu berbahaya jika disalahgunakan Fluger pun menolak tawaran Red Elk sehingga Red Elk menampar wajahnya namun yang terjadi adalah wajah Red Elk yang terkena tamparannya Fluger berkata bahwa ia tak akan menghilangkan kekuatannya lalu pergi sambil memarahi Red Elk kini Fluger menemui Bernice lalu seperti biasa meminta upah terlebih dahulu sebelum menyebukan Kelly setelah memberikan uangnya Fluger memberikan Alkitab pada Bernice saat Fluger mulai menyentuh Kelly tiba-tiba ia merasa kesakitan Fluger kemudian pergi ke toilet untuk meminum obatnya setelah merasa lebih baik Fluger melanjutkan pekerjaannya Fluger berkata bahwa ia dan Kelly memiliki kesamaan yaitu rasa sakit dan harapan pada terang Fluger kemudian menyentuh dada Kelly sehingga ia merasakan kesakitan yang luar biasa lalu rokoknya terjatuh mengenai dada Kelly Fluger menahan rasa sakit sampai-sampai kencing di celana lalu tewas saat itu juga para petugas kepolisian membawa mayat Fluger lalu seorang sheriff bernama Adler mengintrogasi Kelly dan juga ibunya bernice menunjukkan bekas luka akibat rokok Fluger namun anehnya bekas luka itu menghilang scene lalu berpindah menampilkan Kelly yang sedang memperbaiki rantai sepedanya tanpa sengaja Kelly melukai jarinya anehnya luka itu seketika menghilang tanpa meninggalkan rasa sakit Kelly pun menunjukkan jarinya pada bernice dan mengatakan keajaiban tadi awalnya bernice tak mempercayainya lalu Kelly meminta minuman bernice kemudian meminumnya bernice bahagia melihat Kelly yang meminum sodanya dan bukan kalengnya Kelly pun kemudian berangkat ke sekolah tanpa ia sadari ada Red Elk yang mengawasinya di tengah perjalanan menuju sekolah rantai sepeda Kelly lagi-lagi terlepas lalu datanglah Dominic dan juga Sarah Dominic terkejut melihat tubuh Kelly yang menjadi lebih berisi dari sebelumnya Dominic berkata bahwa ia menyukai Kelly yang baru setelah Dominic pergi datanglah Reed berkata bahwa Dominic lebih cocok dengan kakaknya Nelson Reed kemudian menampar Kelly namun malah Reed yang kesakitan pukulan yang ia berikan kembali pada dirinya sendiri hingga tiga kali pukulan Reed ketakutan dan berkata bahwa Kelly adalah monster lalu lari menjauhi Kelly sepulang sekolah Kelly melihat lowongan kerja saat berada di rumah Kelly memberitahu ibunya bahwa ia mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran tak lama kemudian ayah Reed yang bernama Gus datang untuk memastikan apa yang terjadi pada anaknya Kelly menjelaskannya dengan jujur namun penjelasannya tak masuk akal Kelly berkata bahwa Reed yang memukulnya duluan dan ia malah melukai dirinya sendiri Bernice yang mendengar itu pun marah karena mengetahui anaknya dipukul lalu ayah Reed berkata begitulah anak laki-laki Bernice kemudian menutup pintu rumahnya Bernice meminta Kelly untuk menjelaskan bagaimana bisa pukulan Reed malah berbalik pada dirinya sendiri lalu Kelly meminta Bernice untuk mencubitnya untuk membuktikan perkataannya dan kejadian yang sama pun terjadi cubitan Bernice malah berbalik pada dirinya sendiri Bernice pun tercengang melihatnya namun Bernice masih ragu karena ia berpikir jika Kelly mungkin tak tahan api lalu Kelly mengambil pemantik untuk membakar tangannya namun tangannya sama sekali tak terbakar ataupun merasa kepanasan Bernice lagi-lagi tercengang ia meminta Kelly untuk merahasiakan kekuatannya dan tidak terlalu dominan scene pun berpindah pada keesokan harinya di sekolah Kelly melihat ikat rambut Dominic yang terjatuh ke mejanya Kelly lalu memakan kertas yang ada pada ikat rambut lalu memberikannya pada Dominic Kelly mulai berimajinasi tentang Dominic yang ternyata bisa dirasakan oleh Dominic dalam imajinasinya itu Kelly juga melibatkan Sarah sampai-sampai Kelly terjatuh lalu berlari dari kelas pada malam harinya para siswa menghadiri sebuah acara tiba-tiba Dominic diganggu oleh Nelson sehingga Kelly datang untuk membela Dominic Nelson tentunya tertantang lalu bersiap untuk memukul Kelly lalu datanglah Goose melerai perkelahian mereka Goose menegur Kelly untuk tidak mencari masalah dengan anaknya Kelly pun tersinggung karena yang memulai pertengkaran bukan dirinya melainkan Nelson dan teman-temannya Kelly kemudian pergi dari acara tersebut setelah acara itu selesai Nelson dan kawan-kawan melaju di tengah jalan dengan Brad yang mengembudikan mobil mereka pun mengincar Kelly yang ada di depan dan berniat untuk menabraknya Brad menancap gasnya lalu menabrak Kelly namun tragisnya yang terluka bukanlah Kelly melainkan Brad sendiri Nelson dan kawan-kawan keluar dari mobil lalu melihat Kelly yang ternyata masih hidup barulah Nelson mempercayai perkataan Reed tentang kekuatan Kelly Kelly murka karena mereka sudah mengganggunya yang mengakibatkan Brad meninggal dunia Kelly kemudian mengganti bajunya dan seketika luka-luka di tubuhnya pun menghilang di sisi lain pihak kepolisian mulai menginvestigasi tempat kejadian ayah Reed meminta Nelson dan teman-temannya untuk tidak memberitahu kejadian sebenarnya begitu juga dengan ibu Kelly yang memilih untuk mengarang cerita agar kekuatan Kelly tidak terungkap scene lalu berpindah menampilkan Kelly dan Dominic yang duduk bersama untuk membahas rencana mereka pergi menonton bioskop bersama di sisi lain terdapat Nelson dan teman-temannya yang merencanakan balas dendam atas kematian Brad Reed memperingati Nelson untuk tidak mencari masalah dengan Kelly namun Nelson menolaknya ia memutuskan untuk memulai rencananya pada malam hari setelah pulang sekolah Kelly mulai bekerja saat ia membersihkan pemanggang seorang pria menyuruhnya untuk membuang sampah saat pria itu memegang besi yang diberikan Kelly ia meringis kesakitan karena besi itu sangat panas saat Kelly membuang sampah Red Elk datang mengampirinya lalu bertanya tentang fluger Kelly pun menjawab seadanya lalu segera kembali ke restoran sepulang bekerja Kelly melihat ibunya yang sedang sakit Kelly kemudian membelikan obat sakit kepala menggunakan mobil di sisi lain terdapat Nelson yang melihat mobil Kelly dan mengira Bernice layang pergi maka mereka pun segera melakukan rencananya Nelson mengancam Reed yang tidak mau bekerja sama lalu mereka mengikat rantai pada penyangga rumah kemudian menariknya menggunakan mobil sehingga rumah Kelly robo yang menyebabkan gas meledak dan membakar Bernice yang terjebak sesampainya Kelly di rumah ia segera masuk untuk menyelamatkan Bernice namun sayangnya tubuh Bernice sudah terbakar Kelly kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menyebukan luka bakarnya tapi saat dokter memeriksa keadaannya banyak hal tak masuk akal terjadi karena tak ada luka serius pada tubuh Kelly Adler meminta dokter untuk menahan Kelly dalam semalam karena Kelly tak memiliki tempat tinggal lalu Adler dipanggil oleh Red Elk yang ternyata adalah teman lamanya Adler juga ternyata mengetahui legenda tentang kekuatan yang dimiliki Kelly Red Elk meminta Adler untuk memujuk Kelly agar Kelly mau mengembalikan kekuatan itu seperti semula scene lalu berpindah menampilkan orang-orang yang menghadiri pemakaman Bernice setelah meletakkan bunganya pada makam Bernice Kelly pergi menuju kuburan milik Fluger disusul oleh Dominic setelah menenangkan Kelly yang bersedih Dominic pun pergi dari situ Kelly pun mulai memakan tanaman yang ada di kuburan Fluger lalu entah kenapa ia memutakan isi perutnya disisi lain ada Sarah yang pergi untuk mencari Dominic dan tanpa sengaja melihat Kelly disana ia kemudian bergegas pergi karena ketakutan melihat Kelly yang berperilaku aneh setelah acara pemakaman Kelly pun pergi bersama Adler Adler mengatakan bahwa ledakan itu terjadi karena disengaja disisi lain terdapat Nelson dan teman-temannya yang membahas tentang kematian Bernice Reed meminta mereka untuk mengakui perbuatannya namun Nelson terlihat tak peduli pada ucapan Reed lalu berkata bahwa ia tak mau menghabiskan sisa hidupnya di penjara di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan Kelly dan Adler lalu mengejek Kelly seperti biasa Kelly mengira bahwa Nelson lah yang membunuh ibunya lalu ia melompat dari mobil Adler dan berlari menuju sungai untuk membalas perbuatan Nelson dan juga teman-temannya sesampainya di sungai Kelly secara diam-diam mengambil baju milik Tucker lalu menggigit baju itu dan mencekik lehernya Tucker yang sedang berenang tiba-tiba tenggelam karena menahan kesakitan Kelly pun terus mencekik lehernya hingga Tucker pun meninggal Nelson segera menyelamatkan Tucker namun sayangnya sudah terlambat lalu Kelly mengaku bahwa dirinya yang membunuh Tucker Reed pun ketakutan lalu berlari memanggil polisi saat Kelly ingin membunuh Nelson Reed datang bersama Adler Kelly kemudian berlari agar kejahatannya tidak diketahui oleh polisi scene lalu berpindah dimana pada malam hari datanglah Kelly menemui Dominic Dominic bertanya apa yang terjadi pada Tucker lalu Kelly mengajak Dominic keluar untuk menjelaskan kejadian tadi Dominic menugur Kelly untuk tidak balas dendam dengan cara yang salah Kelly hanya perlu membuat mereka mengaku maka Kelly sudah melakukan hal yang benar dan bukannya membunuh mereka satu persatu scene lalu berpindah menampilkan para siswa yang sedang melakukan eksperimen scene menggunakan bahan kimia tiba-tiba datanglah Kelly yang bertingkah seperti Tony dan memaksa Tony untuk mengakui perbuatannya Tony pun tersulut emosi Nelson kemudian menahan Tony agar tidak melukai dirinya sendiri namun saat Kelly menggoda Sarah emosi Tony tak bisa ditahan lagi ia kemudian melemparkan bahan kimia ke wajah Kelly dan seperti biasa yang terluka bukanlah Kelly melainkan Tony Dominic memarahi Kelly namun Kelly membantah bahwa itu bukanlah kesalahannya saat polisi datang Kelly pun pergi dari ruangan itu di sisi lain Sarah berdiskusi dengan Nelson untuk membalas perbuatan Kelly terhadap Tony Sarah mengetahui kelemahan Kelly yaitu tumbuhan yang berada di kuburan fluger mereka kemudian pergi ke sana untuk mengumpulkan tumbuhan liar lalu Nelson meletakkannya di bak mandi pada keesokan harinya Red Elk dan Adler membongkar kuburan milik fluger lalu Adler memperingati ayah Reed untuk berhati-hati terhadap Kelly namun ayah Reed tak menghiraukannya di sisi lain terdapat Kelly yang mencari kaos kaki milik Nelson lalu mbobor yang ada di mobil Nelson Adler pun menginterogasi Nelson dan Reed mengenai rantai yang ada di bak mobilnya namun tak satu pun dari mereka yang mengakui perbuatannya Kelly pun datang mengancam Reed dan juga Nelson lalu Reed pergi menjauhi Kelly karena tak ingin menjadi korban selanjutnya Nelson mengeluarkan benda yang berisi air tanaman dari kuburan fluger lalu Kelly lebih dulu menancapkan bore itu ke kakinya sehingga Nelson pun kesakitan Gus segera bertindak namun ditahan oleh Adler lalu datanglah Dominic yang kebetulan sedang berolahraga Dominic menghentikan perbuatan Kelly dan saat Kelly lengah Nelson menyemprotkan air yang ia bawa sehingga menyebabkan kekuatan Kelly menjadi melemah Gus lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Kelly lalu menembak kepalanya namun sayang sekali Gus dan Nelson lah yang tertembak sedangkan Kelly hanya merasa gatal pada lukanya kini Dominic menjadi kecewa pada Kelly karena sudah menyalahgunakan kekuatannya Adler pun berkata ia bisa menghilangkan kekuatan Kelly namun Kelly menolaknya ia tak ingin menjadi Kelly yang lama dan juga lemah ia berjanji akan mengontrol emosinya lalu Adler berkata bahwa tak ada yang bisa mengendalikan kekuatan itu Kelly kemudian lulu berkat Dominic yang membujuknya scene pun berpindah menampilkan Kelly yang melakukan ritual bersama dengan Red Elk dan juga Adler saat ritual berlangsung pihak kepolisian datang dan tubuh Kelly bergetar Dominic berteriak pada Red Elk yang ternyata memiliki rencana sendiri yaitu membunuh Kelly agar ia bisa memiliki kekuatan tersebut borgol di tangan Kelly pun terlepas lalu Dominic membawa Kelly untuk pergi dari sana namun seorang polisi menembakkan senapannya yang mengenai Kelly dan Dominic sehingga mereka terjatuh ke dalam keburan fluger Kelly pun melihat Dominic yang terluka sebelum meregang nyawa Dominic berpesan agar Kelly tidak memberikan kekuatan itu kepada siapapun Kelly pun menangis lalu memakan daging yang tersisa di tubuh fluger hingga Kelly pun tewas Adler bertanya pada Red Elk apakah ia mendapatkan kekuatan itu dan ternyata tak satu pun dari mereka yang mewarisi kekuatan tersebut di sisi lain para petugas yang membawa mait Kelly dan Dominic dikejutkan karena Dominic yang tiba-tiba terbangun yang artinya Dominic lah yang mewarisi kekuatan Kelly dan film The Unhealer pun selesai Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng memin gue Anteng di film-film selanjutnya dan Berjalan di kegelapan bersama teman lebih baik daripada berjalan sendirian di dalam terang Dadah